Bagaimana untuk seorang pengusaha di Jakarta Pak? Karena di Jakarta baru publik-publik mau bikin usaha atau industri mau bikin usaha buruhnya teriak-teriak minta gaji 3,7 bahkan Ya, namanya juga permintaan itu boleh saja tapi belum tentu juga dapat diterima oleh pengusaha dan apabila dipaksakan usahanya akan tutup buruhnya akan nganggur Jadi memang harus ada suatu penyesuaian-penyesuaian tapi yang wajar gitu kan Tidak wajar juga di Jakarta ini gaji sejuta Nah, mau hidup bagaimana? Paling itu seminggu untuk raya kecil itu Kalau yang mampu mungkin setengah hari saja habis satu kali makan restoran yang baik kan atau bikin main golf, habis itu Jadi, tidak wajar juga untuk sejuta gaji orang apapun, walaupun buruh kecil Dan itu memang harus naik Tapi kalau 3 juta mungkin juga pada saatnya naik sesuai dengan kebutuhan Tapi tidak, langsung dari 2 juta tiba 3,7 Itu juga sulit perusahaannya Kalau sulit perusahaannya, buruhnya juga lebih sulit lagi Ada usaha apa yang Bapak sarankan untuk iklim ekonomi seperti ini sekarang? Ya, kadang sekarang ini yang hanya bisa diadakasi dengan produktivitas Atau dan dengan cara mengurangi impor yang tidak perlu Katakan betul seperti ini Sekarang kita mesti impor berhasil Itu devisi habis Ya, tentunya ialah kita harus meningkatkan produktivitas per hektare Kita habis dua uang karena pemakaian BBM yang besar Sehingga devisi itu Ya, kita harus hemat BBM Antara ini dengan cara naikkan harga BBM Pasti Tidak mengurangi apa-apa sebenarnya Tinggal mengurangi perjalanan saja The Predator Dipersembahkan oleh Carrefour